Terima kasih. Dan Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra, ada misbahasan. Tapi sebelumnya saya ingin ke Pak Hari Azhar. Selamat malam, Pak Hari. Selamat malam. Pak Hari, jadi ketika rame istilah kelebihan bayar yang ditemukan BPK, itu jadi persisnya maksudnya apa, Pak? Itu artinya pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu membayar terhadap satu program atau satu proyek lebih dari apa yang ditetapkan oleh baik APBN, APBD, ataupun peraturan gubernur. Dan tadi kita sempat ada perdebatan apakah kelebihan bayar ini masuk kategori maladministrasi, jadi salah administrasi saja, atau memang ya ini ada modus korupsi di sana? Yang mana ini, Pak? Ini baru pemeriksaan laporan keuangan. Jadi yang sudah kita laporkan, pemeriksaan pemerintah pusat, ada 87 kementerian dan lembaga, dengan kurang lebih 540-an pemerintah daerah, 34 provinsi, dan sekitar 400 sekian kabupaten dan kota. Nah itu kita satukan, kita laporkan kepada Presiden, DPR, dan DPD. Yang itu hanya menceritakan tentang pola aliran uang, karena dia laporan keuangan, dan uang yang ditetapkan oleh peraturan. Apakah itu APBN, APBD, ataukah peraturan setingkat di bawah itu. Jadi kalau kemudian Pemprov merasa temuan ini hanya perkara administrasi saja, itu pendapat yang tepat atau tidak? Itu pendapat mereka bisa benar, bisa juga salah. Sebab itu belum dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau ada permintaan dari aparat penegak hukum, karena mencurigai angka-angka ini, meminta kepada BPK, latar belakang, kejadian, dan peristiwa-peristiwa yang melingkupi pembayarannya itu, kita melakukan audit, biasanya audit investigasi, dan itu kurang lebih sekitar 3-6 bulan. Dan kita laporkan kembali kepada pemberi, peminta audit itu. Atau kalau atas inisiatif dari BPK sendiri, bisa kita lakukan secara spesifik dengan perwakilan-perwakilan di daerah. Kita mempunyai perwakilan di tiap provinsi, kita perintahkan kepada perwakilan untuk melakukan audit secara khusus. Tentu kita laporkan dalam sidang badan yang dipimpin oleh 9 anggota BPK. Pak Hari, kelebihan bayar, kemudian uangnya dikembalikan? Seperti misalnya kita lihat yang terjadi di DKI, kelebihan bayar gaji, uangnya kemudian ditarik kembali. Selesai persoalankah dengan uangnya balik, Pak? Untuk BPK, untuk institusi BPK sendiri, berarti persoalan administrasinya selesai. Tetapi kan aparat penegak hukum punya pandangan lain. Di dalam peraturan perundang-undangan, walaupun sudah dibayarkan lunas, tapi tidak mengurangi aspek kemungkinan tindak pidana. Nah, itu urusan dari aparat penegak hukum. Kalau aparat penegak hukum, KPK, kepolisian, dan kejaksaan melihat itu, dan mereka tentu ketika menyangkut soal berapa sesungguhnya kerugian negaranya, kelebihan bayar itu bisa tidak sengaja, bisa dengan sengaja. Nah, berapa yang sengaja, berapa yang tidak sengaja. Yang sengaja ini yang kemudian kemungkinan oleh aparat penegak hukum ada masalah dan terlibat orang-orang atau kelompok orang. Oke, kalau begitu saya ingin lempar ke misbahasan Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra. Seberapa jauh menurut Anda temuan BPK ini perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum yang lain? Ya, terima kasih Mbak Nana. Selamat malam Bapak-Ibu sekalian. Menurut saya karena ini besaran anggaran temuannya itu lebih dari 1 miliar Mbak Nana, saya pikir ini merupakan celah korupsi yang patut untuk ditelusuri lebih lanjut ya, sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hari Azhar. Jadi, menurut saya sih ini memang celah korupsi dan penting untuk dilakukan audit investigatif. Apakah itu nanti permintaan dari penegak hukum KPK misalnya, karena ini juga bisa menjadi ranah KPK karena nilainya lebih dari 1 miliar dan bisa inisiatif dari BPK sendiri. Nah, saya sepakat tadi Mbak Nana, kalau kelebihan bayar ini kan memang terjadi karena perencanaan ya di pengadaan barang jasa ini tidak mengacu kepada satuan harga yang sudah ditetapkan. Baik, sebelum lanjut ke sana, saya ingin lempar dulu ke Pak Aziz. Pak Aziz, kalau sampai perlu sejauh itukah pemeriksaan audit investigasi lanjutan? Karena tadi kita dengar BPK mengatakan itu baru soal administrasinya. Audit investigasi diperlukan kalau memang perlu untuk menyelidiki lebih jauh. Ya, saya kira kalau memang dilihat ada celah-celah hukum di sana dan juga ada kemungkinan hal seperti itu, kami terbuka, kami sebagai anggota Dewan mendukung setiap langkah-langkah penegakan hukum yang terjadi di Pemda DKI Jakarta. Tapi kalau kita merujuk pada jumlah ya, misalnya begini, tentang kelebihan pembayaran gaji yang tadi ya, itu besarnya sekitar 800 juta. Dari total belanja langsung Pemda DKI Jakarta sekitar 34 miliar, itu kan persentasenya kecil sekali. Apakah mungkin kalau memang orang berniat korupsi cuma 800 juta begitu dari 34 triliun misalnya? Itu kan juga harus dipertimbangkan begitu ya. Kemudian juga dari orang yang terlibat, dari yang pembelian, kelebihan pembayaran gaji itu melibatkan 100, sekitar 100 pegawai. Dari total 60 ribu pegawai DKI Jakarta begitu. Ini kan persentasenya kecil sekali ya. Saya pikir, ya saya serahkan kepada para penegak hukum dan juga masyarakat yang bisa menilai apakah ini memang kesalahan administrasikah ataukah memang ini ada celah-celah korupsi. Tapi kami mendukung setiap langkah untuk menegakkan hukum tersebut. Bagaimana Mbak Ima, perlu sampai sejauh membawa ini seperti tadi satu-satunya cara untuk mengetahui apakah memang ya ini ada modus korupsi atau tidak, ya audit investigasi yang lebih mendalam. Anda mendorong sampai sejauh itu? Menurut saya perlu, karena kelebihan bayar ini itu salah satu modus cara korupsi yang baru. Karena kalau tidak diungkap soal BPK, maka kan Pemprov DKI tidak akan mengembalikan temuan-temuan yang seperti ini. Maka dari itu saya mendorong untuk aparat hukum yang berwenang agar bantu menyoroti apa yang menjadi temuan BPK-BPK ini. Karena kalau tadi disampaikan 800 juta itu, bagaimanapun itu uang pajaknya warga DKI Jakarta. sangat berguna untuk masyarakat yang setiap bulannya dapat PKH sekitar 300 ribu, itu bisa berapa masyarakat yang mendapatkan uang tersebut. Saya ingin kembali ke BPK Pak Hari. Pak Hari, ini terjadi dalam temuan BPK, ini terjadi tidak hanya di Provinsi DKI, tapi juga di instansi dan provinsi-provinsi yang lain. Betul seperti itu Pak? Pak Hari? Pak Hari masih bersama saya Pak Hari? Jadi ini, betul Mbak. Ya halo? Ya silahkan Pak. Halo? Ya silahkan tadi sempat mengeris Pak. Ya silahkan. Bahwa kejadian ini bukan hanya Kejadian ini bukan hanya di Provinsi DKI, di beberapa provinsi yang lain juga kita, bahkan di beberapa kabupaten, kota juga kita temui. Itu, apa namanya. Dan tentu para hukum di kota-kota atau di provinsi itu yang bergerak, apakah mereka menganggap ada kerugian negara yang tidak. Jadi saya kembali katakan, kalau sudah dibayar, misalnya kerugian negara 100, dibayar oleh Pemda atau Fiat ketiganya 100 juga, di mata BPK sudah selesai. Cuma di mata hukum tetap belum selesai. Nah itu tergantung aparat penagam hukum setempat untuk meminta latar belakang. Dan sebagainya, itu bisa menyangkut tentang satkernya, bisa menyangkut tentang orangnya, bisa menyangkut tentang kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat di situ. Dalam banyak kasus di daerah, rata-rata selesai hanya di BPK, atau memang adakah misalnya indikator tertentu begitu yang digunakan? Apakah jumlah kerugian atau hal lain yang membuat kasus penemuan BPK ini perlu ditarik ke audit investigasi yang lebih besar, Pak Hari? Tidak. Banyak yang sampai ke kami tentang permintaan audit investigasi dari beberapa provinsi itu. Jadi kalau ini diminta oleh aparat penagam hukum khusus DKI dan beberapa provinsi yang terjadi, mereka bisa baca laporan BPK, laporan keuangan BPK. Maka berarti ini menambah satu kasus yang membuat kita untuk meneliti lebih jauh tentang kelebihan pembayaran itu disebabkan oleh apa. Oke. Terakhir, Pak Hari, saya ingin tanya. Karena salah satu yang kemudian juga kerap diungkapkan adalah DKI Jakarta empat kali berturut-turut dapat opini WTP, wajar tanpa pengecualian dari BPK. Apakah itu bisa disebutkan tidak ada penyimpangan anggaran yang ditemukan BPK atau ini hanya penilaian terhadap laporan akutansinya saja? Kita mempunyai benchmark, Mbak Nana. Di DKI itu benchmarknya 3,3 persen. Dari total belanja kurang lebih sekitar 52 triliun, jadi sekitar 800 miliar. Itu yang kalau melewati itu berarti tidak bisa dapat opini WTP. Tapi kalau ada kerugian negara atau temuan-temuan yang masih di bawah 800 itu, kita masih bisa mentolerir, dan itu kemudian kita rumuskan dalam tulisan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, yang dalam konteks kelebihan bayar ini kurang lebih 400 berapa itu, itu harus dibayar ke pemerintah DKI atau pihak ketiga ke kas pemda DKI. Nah, itu belum menyelesaikan masalah kasus hukumnya. Kembali kasus hukumnya itu oleh aparat penegak hukum yang melihatnya dengan cara kecamata hukum. Baik, temuan BPK bukan berarti otomatis tidak ada problematika hukum, itu persoalan yang lain lagi. Itu yang hendak Anda tekankan. Begitu ya Pak Hari? Baik. Terima kasih banyak Pak Hari Azhar, sudah bergabung di Mata Najwa malam hari ini Pak. Baik, terima kasih. Saya bisa izin ya. Terima kasih waktunya Pak Hari. Setelah ini kita akan bahas soal, masih terkait DKI, dan masih juga soal anggaran. dan Anda, teman-teman yang warga ibu kota. Kita akan bahas soal formula E. Perlu tidak diteruskan. Karena ini juga pro kontra, anggarannya luar biasa besar. Manfaatnya apakah lebih besar? Kita akan bahas setelah pariwara. Tetap di sini. Terima kasih. 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 Terima kasih.